Dan hari ini juga, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah bagaimana yang telah dilakukan oleh Pak Presiden dengan sebesar diajarannya, dan topik jipun hari ini, kita berjabat untuk pengaturan siap untuk menggunakan vaksin. Untuk kepentingan bersama, jadi undang-undang sudah jelas bahwa warga negara punya hak dan kewajiban, dan negara juga punya hak dan kewajiban. Pemerintah wajib dilindungi rakyatnya, dan rakyatnya juga wajib dilindungi sesama, dan tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain. Ini adalah alasan keluarga negara kalau NKR ini menolak untuk divaksin. Karena prinsipnya, dengan dia divaksin, dia aman, dia tidak terfakor, dan dia tidak menolakkan pihak lain. Tapi juga pihak lainnya, sedang tidak jaga, komunitas tidak jaga, salamati. Sama kita, dan sekarang kita dalam keadaan jalur terang terhadap vaksin, jadi sebagiannya saya mengimbau kepada warga belas ini untuk bersedia vaksin. Jangan dipelitasi, dan kita dimakan dengan pikiran terdakit masing-masing. Tapi harusnya ini untuk kepentingan bersama. Jadi oleh itu, oleh hari ini, saya telah lepaskan kita menunjukkan program vaksinasi kepada warga. Hari ini, ada 11 orang atau 12 orang yang siap divaksin, dan para pejabat sudah siap divaksin. Besoknya, tangga kesehatan berikutnya. Saya juga berhubung-hubung, ada panggung satu, panggung dua, dan panggung tiga. Dan terus-terus sampai dengan gelap di depan. Wajah, makasih yang terdia, saya dapat vaksinasi baru wajah. Wajah, makasih yang terdia. Ini saya kira, dan saya akan sila. Om Manawarim, saya buka, saya wajah cikguan hari ini, memperbaikan semuanya bersama, dan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada teman-teman media yang kami hormati. Pak Pemadakan juga kembali, banyak yang untuk KNO dan mungkin masnah, Pak kami juga minta divaksin. Kita harus registrasi dulu. Dan kebakatan hari ini adalah Pak Pertasawa, nanti besok secara tetap akan datangkan vaksinasi. Oke, lagi? Cukup? Pak, Pak Gump sendiri nanti akan menerima vaksin yang lain atau sebetulnya apa? Ini memang saya siap di vaksin. Saya nggak takut. Tapi persoalannya ada tentuan melalui vaksin di 0,4 ini itu memang belum untuk orang yang di atas di 59 tahun. Kalau kalau besok belum vaksinnya ada buat saya, saya vaksin. Ya. Lagi. itu upaya terakhir, negara hukum itu upaya terakhir. Karena setiap warga negara itu punya hak dan hati terakhir. Setiap Allah lalu untuk hal-hal berat. Selamat Bapak, Bapak, dan korum ternyata di Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.